Yang ada nanti sementara itu dari hasil pengungkapan kasus perdagangan emas ilegal, seorang oknum polisi yang berdinas di Polda Bengkulu diamankan polisi karena terlibat mengawal distribusi penjualan emas ilegal tersebut. Hanya semarah oknum polisi berpangkap Brigadier Polisi Kepala atau BRIPKA diamankan di retorat reserse kriminal khusus Polda Cambi karena terlibat dalam kasus perdagangan emas ilegal. Oknum polisi yang berdinas di Polda Bengkulu tersebut berperan sebagai pengawal pendistribusian emas ilegal IKO dari pengepul ke pembeli. Ramal IKO dirinya diamankan bersama Irianto di pos PJR Singkut, Kabupaten Sarolangun pada 26 November 2021 lalu. Teraturan Skimsus Belacambi Kambespol Sigit Dhani Setiono mengatakan Oknum polisi IKO mengaku baru pertama kali melakukan pengawalan itu. Singkut mengatakan polisi tersebut diupah 2 juta rupiah setiap kali pengawalan transaksi tersebut. Tersangka yang sudah kita amankan dari seluruh tersangka tersebut memiliki peran masing-masing. Mulai dari melakukan penampungan, pengolahan, kemudian pengangkutan, dan juga ada salah satu oknum anggota Polri Polda Bengkulu yang kita amankan di sini yang berperan sebagai pengawal pada saat dilakukannya pengangkutan produk emas ilegal ini. Sariqa pelaku telah diamankan di rutan Perdai Cambi bersama 5 pelaku lainnya untuk pemberiksaan lebih lanjut. Timah Senjaya, Cek TV Ngabari. Timah Senjaya, Cek TV Ngabari.